Pemirsa Partai Demokrasi Indonesia perjuangan menggelar demo masak tanpa minyak goreng. Demo ini digelar usai maraknya kritik publik terhadap pernyataan Megawati Soekarno Putri soal minyak goreng. Usai viral pernyataan Megawati Soekarno Putri soal minyak goreng, Partai PDIP menyanggarkan demo masak tanpa minyak goreng siang tadi. Dihadiri sejumlah kader, chef hingga ahli gizi, Demo masak ini menampilkan cara memasak tanpa menggoreng. Selain itu, demo juga menunjukkan cara pembuatan minyak gelapak. Dalam sambutan secara daring, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri merespon kritik publik yang menganggap pernyataannya soal minyak goreng dikaitkan dengan urusan politik. Mungkin memang yang paling cepat kan kalau masak goreng minyak gelapak. Sebelumnya pernyataan Megawati soal tak semua makanan harus melulu digoreng namun bisa juga direbus, tengah menjadi sorotan di tengah situasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini. Apa pesan politik yang dapat dipahami dari PIDATU Ketua Umum PDIP Soekarno Putri mengenai kelangkaan minyak goreng hingga digelarnya demo masak tanpa minyak goreng, kita akan bahas bersama dengan analis komunikasi politik Lely Ariyani dan juga pengamat politik Adi Praitno. Assalamualaikum, selamat malam. Mbak Lely dan... Selamat malam, Mas Abrahan. Bang Adi, Mas Adi. Selamat malam, salam-salam. Salam, Mbak Lely. Saya ke Mbak Lely terlebih dahulu ya, karena ini urusan memasak di dapur, Nah, saya harus ke ibu-ibu terlebih dahulu. Mbak Lely, tadi kan demonya sudah digelar, artinya Mbak Lely sudah perangku juga di dapur ini ya? Ya, gini Mas Abrahan ya, ini anggap sajalah sebagai simulasi dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mega sebelumnya soal bagaimana bisa memasak tanpa minyak goreng. Tapi yang harus disadari adalah bahwa minyak goreng pada akhirnya menjadi fenomena nih. Fenomena sosial dan karena Ibu Mega yang menyampaikan, seolah-olah menjadi fenomena pesan politik gitu loh. Nah, masalahnya lagi adalah bahwa kan pesan politik, komunikasi politik itu kan saat ini tidak lagi bisa dikonsepsikan sebagai sebuah pesan komunikasi yang bersifat linier. Jadi, sederhananya apa yang Anda ingin sampaikan? Pesan apa yang Anda tangkap dari demo memasak hari ini yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan? Bu Mega, iya, saya katakan tadi pertama bahwa ini adalah Bu Mega ingin mensimulasikan apa yang pernah dia sampaikan tentang bagaimana memasak tanpa minyak goreng. Tapi kan saya bilang fenomena minyak goreng menjadi fenomena saat ini. Karena kalau ingin merobah pola budaya masyarakat yang ingin jauh dari minyak goreng, itu terasanya tidak mungkin bisa dilakukan dalam sekejap. Apalagi mama gitu kan. Nah, yang menjadi masalah lagi soal minyak goreng ini bukan hanya soal pola budaya masak, makan-makanan yang tanpa digoreng. Tapi juga ini menjadi mata pencarian orang. Misalnya penjual gorengan gitu kan. Terus orang-orang yang berkepentingan dengan minyak goreng. Kalau soal budaya, mungkin kalau orangnya seumuran saya, bukan seumuran Mas Abraham atau Mas Adi, saya senang nih ada pesan seperti itu. Karena kalestrol saya juga bisa diukur akhirnya misalnya ya. Nah, tapi bagi mereka-mereka yang katakanlah yang mengkonsumsi minyak goreng itu kan bukan dari kalangan terbatas seperti orang-orang yang sudah tidak lagi boleh menyentuh minyak goreng. Tapi memang pesan Bu Mega dia mengatakan dari awal itu harus dibangun kesadaran untuk bisa makan tanpa minyak goreng. Esensinya bukan di sana sebenarnya menurut saya. Saya bergeser ke Bung Adi. Bung Adi, menurut Anda efektif tidak cara pesan komunikasi yang disampaikan melalui mau masak tanpa minyak goreng mengingat keadaan saat ini di tengah masyarakat betul-betul merindukan kehadiran minyak goreng? Ya tentu ini tidak efektif ya Mas Abraham. Karena kalau bicara tentang subtansi sebenarnya tidak ada soal bahwa mengurangi ketergantungan terhadap minyak itu tentu adalah pola hidup yang sehat yang mestinya bagus ya buat kita semua. Tapi kalau kita membaca konteks ini tentu tidak sensitif terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara umum. Ketika misalnya minyak goreng itu langka sekalinya ada kemudian dengan harga yang cukup tinggi tentu menjadi pertanyaan bagi publik kenapa tiba-tiba harus mengalihkan persoalan minyak goreng yang penting ini menjadi persoalan rebus-merbus ya. Mestinya ada pola komunikasi yang ini linier tidak terputus. Kalau dibicarakan secara simultan misalnya BDIP itu mengatakan di tengah upaya-upaya untuk membentuk pansus misalnya bikinlah pansus di DPR menginvestigasi soal kelangkaan dan harga-harga minyak yang kemudian tinggi pada saat yang bersamaan masyarakat itu secara perlahan diedukasi untuk mengurangi ketergantungan terkait dengan minyak goreng merebus untuk hidup sehat. Saya kira kalau itu yang disampaikan tidak terputus ponil komunikasinya saya kira demo memasak yang disampaikan oleh teman-teman BDIP itu akan mendapatkan sambutan yang luar biasa. Yang menjadi ramai itu seakan-akan demo memasak ini ingin menimpali isu minyak goreng yang kemudian menjadi alat untuk menyerang pemerintah semacam satu noda titik hitam yang kemudian menjadi tidak bagus gitu jadi tengah tingkat kepuasan publik terhadap cukup yang cukup luar biasa. Ini yang sebenarnya soal kemasan komunikasi politik yang menurut saya cukup terputus ya Mas Abraham ya kalau secara subtansi saya kira tidak ada soal cuman ketika bicara konteks pesan komunikasinya tidak sampai kepada publik maka kemudian wajar jadi prinsipnya Anda ingin mengatakan bahwa ada beban moral yang mesti disampaikan mesti dilakukan oleh partai penguasa saat ini BDIP sebagai duruling parti mengenai kelangkaan minyak goreng yang kemudian disambut dengan hadir minyak goreng tapi harganya tinggi sekali Betul, mestinya ada dua hal yang model komunikasinya disampaikan yang pertama misalnya sebagai partai pemenang pengilu, pemimpin koalisional pemerintah BDIP mencoba untuk menggagas panja ataupun pansus terkait dengan pelangkaan dan mahalnya minyak goreng itu tentu mendapatkan apresiasi luar biasa karena itu adalah upaya yang serius ya untuk membongkar adanya mafia dan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang mencari untung di tengah kesulitan rakyat nah ini yang kemudian terputus tidak disampaikan tiba-tiba jamping minta kepada rakyat untuk merebus masakan yang sebenarnya subtansinya bagus tapi karena sikap politik BDIP tidak jelas tidak resmi melakukan panjirnya ataupun sikap-sikap yang kemudian untuk menelucuri pemongkaran minyak goreng itulah yang kemudian menjadi sasaran apalagi misalnya statementnya Pak Hasto ya kemudian menyatakan jangan-jangan gitu dengan minyak goreng kelapa ini bisa menghentikan goreng-menggoreng soal minyak goreng itu kan tegas sebenarnya sebagai alibi untuk menutupi serangan publik terhadap Jokowi yang selama ini kemudian menguat salah satu peluru tajamnya terkait dengan soal minyak goreng ini menarik saya coba ke Mbak Lely Mbak Lely kan disebutkan juga oleh kabinetnya Pak Jokowi Menteri Perdagangan bahwa ini soal mafia ini ada orang yang bermain dibalik ini semua yang mengambil keuntungan dengan cara-cara yang tidak baik nah di lain sisi kan orang pasti melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Partai Penguasa dalam hal ini PDIP untuk memastikan bahwa sebetulnya persoalan kelangkaan minyak goreng dan tingginya harga minyak goreng ini ini bisa terjawab ya dari pernyataan Mas Abraham Barusan itu ingin menyatakan bahwa ada masalah soal minyak goreng ini ya bukan saya yang mengatakan sebetulnya kan Menteri Perdagangan yang mengatakan itu kan ya memang ada masalah ada masalah tentang minyak goreng ini dan kita juga melihat di lapangan kan sebetulnya Mbak Lely betul-betul memang punya masalah kan dan ini untuk pertama kalinya terjadi soal minyak goreng kalau dulu kan bagaimana cara menghilangkan minyak tanah gitu kan ada upaya-upaya tertentu nah lalu kemudian saya meletakkan kesalahan ini hampir kepada semua orang yang ada dalam kabinet termasuk di partai politik pendukungnya karena apa? karena seharusnya kemarin begitu garangnya teman-teman di DPR mengatakan kita akan panggil itu Menteri Perdagangan masa yang ada masalah seperti ini minyak goreng sampai segini kalau dia tidak mau datang maka akan kita paksa kita panggil paksa lalu ketika Menteri Perdagangannya datang lalu cuma menjelaskan bahwa ada spekulasi ada orang-orang yang bermain di belakangnya lalu kenapa tidak dikejar sebagai fungsi pengawasan bagi teman-teman di DPR misalnya kenapa yang tidak dikejar ini tidak cukup hanya peran satu partai politik saja karena yang mengusung dan mendukung Pak Jokowi itu banyak partai politik dan mereka berperan di DPR seharusnya jadi Anda menilai bahwa publik terlalu menitikberatkan kesalahan ini kepada PDIP saja bukan 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 begitu maksudnya artinya kenapa semua tidak bergeming maksud saya kalau Labu Mega juga menyampaikan pesan politik itu ini adalah salah satu bagian yang bisa dikonsumsi publik sebagai pesan politik seolah-olah PDIP ingin disalahkan dia kan seperti itu menurut menurut sebagian besar politik tapi sebenarnya publik tidak menyalahkan siapa-siapa Pak Jokowi juga tidak berkomentar soal minyak goreng yang paling bertanggung jawab itu memang adalah Menteri Perdagangan kenapa setiap kali ada spekulasi tentang segala sesuatu yang terjadi termasuk kita terkaget-kaget dengan fenomena kelangkaan minyak goreng ini sama halnya ketika kita padahal kita biasa menghadapi virus berbagai virus TBC malaria dan sebagainya tapi ketika kita hadir ada virus corona kita kan juga terkaget-kaget siapa yang paling bertanggung jawab sehingga Menteri Menteri Kesehatan juga harus digusur misalnya seperti itu kenapa Menteri Perdagangan tidak bisa bergeming dengan persoalan ini kalau memang ada mafia ada spekulan dan lain-lain sebagainya ya dong mereka juga bergerak dan kita juga harusnya mensupport ya berbagai komponen yang bisa melakukan itu termasuk Mas Adi dan saya termasuk Mas Abraham dan teman-teman di media ini sini jadi kita kejar semuanya ini kan ada soal yang harus dibereskan begitu kan kita harus sepakat kan ada masalah yang harus dibereskan dan ini kan sudah dirasakan oleh publik dalam waktu yang tidak sebentar Mas Abraham yang diinginkan rakyat itu adalah ini tidak terjadi kelangkaan barang itu ada seperti biasanya seperti yang selama ini terjadi kan gitu itu yang diinginkan mereka rakyat itu tidak ingin bayar juga oke oke kami tangkap poinnya pesan pemerintah sebetulnya bagus harga eceran tertinggi itu kan 14 ribu juga untuk menaikkan harga tapi kenyataannya kan tidak ada barang itu jadi soal yang kalau kita bahas itu panjang semalam sunduk tapi begini saya kembali ke peran dari partai politik termasuk anggota DPR siapapun lah ya untuk memastikan bahwa persoalan ini selesai Bung Adi menurut Anda begini apa yang seharusnya dilakukan untuk menjawab persoalan ini bukan hanya urusan PDIP aja karena faktanya kan tidak boleh menyalahkan partai tertentu saja hanya urusan persoalan ini karena koalisi kan ada bagi-bagi koalisi kan tanggung jawab bersama juga terus lagi kan ada dugaan orang-orang yang bermain dibalik ini semua yang ada penagak hukum yang harus turun begitu ya saya kira ini tentu harus dibentuk panjai sebagai pimpinan koalisional pemerintah dan pemenang pilih di 2019 yang lalu sangat mantap kalau kemudian PDIP itu menggagas terbentuknya panja ataupun pansus untuk meninvestigasi dan membongkar kasus-kasus yang terkait dengan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng ini setelah minyak goreng langka tiba-tiba muncul di berbagai tempat dengan begitu banyak mereknya juga banyak ya Mas Abraham ini perlu diketahui oleh publik kok begitu luar biasanya industri yang terkait dengan minyak goreng setelah sebelumnya itu hilang di pasaran ini adalah upaya-upaya serius DPR lah yang sebenarnya bisa melakukan ini semua seperti kasus-kasus besar lainnya yang kemudian menyangsarakan ayat ya makanya kemudian saya ingin melihat ada dua hal yang terkait dengan long term dan short term kalau short term ya tentu harus diungkap selebar-lebarnya karena asal-muasal dari kelangkaan minyak goreng ini pasti ada spekulan ada mafia yang itu sudah ditegaskan oleh Menteri Perdagangan ya itu tidak bisa didiamkan gak ada artinya DPR itu rapat dengan Menteri Perdagangan tunjuk-tunjuk marah-marah gertak-gertak kalau tidak ada ending dari ini semua pelakunya tidak bisa diungkap dengan detail yang kedua tentu saya kira bagus ya substansi yang disampaikan oleh teman-teman BDP bahwa mengurangi ketergantungan terhadap minyak goreng itu juga berekses pada kesehatan ya pola hidup sehat rebus-merebus pakai kukus itu kan jangka panjang ini yang kemudian terputus dalam model komunikasi yang disampaikan oleh Mbak Mega ataupun Pak Hasto yang kemarin jadi seakan-akan isu terkait dengan demo masak PDIP itu ingin menutupi kasus yang sebenarnya terkait dengan harga-harga yang cukup langka kalau ini yang dilakukan saya kira PDIP akan merapatkan yang cukup luar biasa artinya Mas Abraham lagu yang bagus kalau dinyanyikan dalam konteks dan suasana yang juga kurang bagus pasti didengarnya juga tidak bagus disinilah pentingnya pesan komunikasi politik itu yang perlu disampaikan dengan bijak terima kasih Bung Adi Prayino terima kasih Mbak Lely sudah hadir bersama kami beruncang Terima kasih telah menonton